Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo pemirsa, ketemu lagi bareng saya Franky Adinegoro Kali ini saya akan berbincang dengan Pak Amat Hijazi Bupati Kabupaten Kerjang Lebong Halo Bapak, apa kabar Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang para pemirsa REL TV di mana saja berada Oke Pak, sehubungan dengan pemilu tahun 2019 ini Pak Ini kan tinggal menunggu hitungan hari saja Pak ya Tanggal 17, ini sudah tanggal 12-an Pak Bagaimana Anda melihat situasi politik di Kabupaten Kerjang Lebong sampai saat ini Pak? Sebenarnya situasi politik itu ya namanya situasi politik Tidak akan mungkin akan terkendali Tapi yang penting aman Terkendali maksudnya begini Masing-masing kan mengatakan begini, begini, begini Biasa Itu sama halnya kalau kita masyarakat mau melakukan hajatan Padahal mau hajatan dia perlu pasang tenda Tukang masak, perlu bawang, segala macam Tapi begitu itu sudah siap Nah mau rasanya tidak manis, tidak pedas, tidak asin Terserah, silahkan makan Nah inilah biasanya situasional yang terjadi dengan masyarakat Begitu juga politik Politik macam-macam, aku dapat suara sekian Aku dapat ini sekian Itu semuanya kita lihat tanggal 17 Artinya sampai sejauh ini masih dalam situasi kondusif Pak ya? Masih dalam situasi kondusif dan terkendali Semuanya saya kan masuk ke desa-desa Saya cek langsung Supaya saya tahu Saya tidak mau mendengar Wah ini bagus Pak, ini bagus Pak Tapi ternyata kan tidak bagus Oke, nah secara kesiapan Pak Bagaimana Anda melihat kesiapan dari penyelenggara pemilu itu sendiri sampai sejauh ini Pak? Saya kira mereka-mereka orang yang berpengalaman juga Penyiapan itu mungkin sudah dari awal Sudah mulai mereka terpilih menjadi pelaksana sebagai KPU Kabupaten Jangan Lebong Bahkan mereka sebagian orang kan punya pengalaman Ya mungkin secara persiapan untuk pelaksana sudah siap Mungkin nanti sekian-kian persen lagi Ya kalau kita mengatakan untuk kepuasan tidak akan pernah puas Ya namanya kegiatan yang menguruskan orang banyak Tidak akan pernah ada kepuasan Tapi yang paling tidak pelaksanaan administrasinya siap Oke, apa yang paling Bapak khawatirkan Pak? Soalnya kan dalam beberapa kesempatan Bapak selalu mengingatkan kepada penyelenggara KPU ini dengan masyarakat yang dalam kondisi umpamanya buta huruf Kemudian yang rabun Sehingga ketika dia harus mencoblos di TPS Dia harus dituntun Sementara kalau dituntun ini otomatis pemilu Luber langsung membebas dan rahasia sudah tidak terpenuhi unsur itu Pak Ya, nah ini yang saya takutkan Karena kita tidak mungkin tidak berpikir tentang Ada masyarakat kita yang masih buta huruf Ada yang buta rabun ya Rabun mata Sehingga dia tidak bisa lihat Kalau buta huruf dia tidak bisa baca Sementara di dalam belangku itu tidak ada foto Tidak ada foto Nah, dia kan tentu tidak bisa baca kan Nah, makanya ini menjadi persoalan yang saya takutkan Karena tidak mungkin ini masih 30% loh masyarakat kita Yang mungkin buta mata rabun Buta mata yang tidak bisa baca Nah, ini perlu diwaspadai Kalau tadi dikatakan bahwa ada aturan-aturan pendamping Betul Aturan pendamping Berarti kan bukan yang bersangkutan Apakah kalau ditusukan itu dia tahu? Nah, ini kan harusnya pendamping itu disumpah Arti ini adalah big problem mas Tidak Pak ya Masalah besar yang harus segera diselesaikan Lalu apa yang Bapak harapkan dari penelenggara pemilu di Rejangbong Untuk masalah ini bisa teratasi setidaknya Ya, justru itu nanti saya melihat ada nanti malam Kan akan saya minta kita harus rapat Ini perhatian khusus pemerintah Rejangbong terhadap Peraksanaan Pilpres dan Pilpres ini Pilpres dan Pilpres ini kan sangat-sangat menentukan Arah dan tujuan pembangunan bangsa Indonesia Jadi kita harus serius menyikapinya Makanya tadi saya agak sedikit mungkin kasar, keras Tapi tidak, tujuan untuk di evaluasi Saya tidak ada merasa apa-apa Tidak, tujuan yang semata-mata Rejangbong kondisi aman, damai, sukses Itu tujuannya Keberhasilan suatu pelaksanaan Bukan orang terpilih Tidak terjadi sesuatu apapun Nah, apalagi sekarang ini kan Yang saya selalu tekankan Meni politik yang paling kencang saya sekarang ini Nah, ini ada daerah yang saya petakan Ada daerah yang rawan Oke, oke